Karena ini ditonton bukan saja oleh petani milenial, acara ini ditonton oleh masyarakat umum. Mungkin banyak yang tidak paham kenapa harus ada program ini, tujuannya apa sebenarnya. Dan seberapa jauh kita merasa bahwa anak-anak muda yang bertani ini memiliki masa depan. Bisa dijelaskan. Satu, saya menindaklanjuti pesan Pak Jokowi. Pak Presiden dalam pidatonya menyatakan bahwa di masa depan akan ada krisis. Krisisnya itu namanya krisis pangan. Bayangkan kalau tiba-tiba Amerika memberhentikan ekspor kedelainya. Ukraina yang kena perang 100% memberhentikan gandumnya. Terus kita mau makan mie dari mana. Tahu semedang seperti apa. Oleh keputusan yang ada di tempat orang, bukan keputusan di kita. Maka kita harus bersemangat. Jangan sampai krisis pangan ini hadir di negara kita. Jangan sampai perang di masa depan akan menjadi perang pangan kan. Itu satu. Kedua, terjadi krisis regenerasi petani. 70% petani di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, itu rata-rata lansia. Karena dianggap di bidang pangan ini terlalu kolot, terlalu jadul, kurang menghasilkan. Nah, lahirlah program ini untuk membuktikan. Tidak boleh ada krisis pangan, karena generasi mudanya semangat, bertahan, membela negara dengan ekonomi pangan. Kedua, mau meregenerasi dari orang tuanya, bahwa mereka adalah petani generasi baru, tapi dengan cara baru. Kalau bapaknya panas-panasan, hitam, yang ini glowing, kincelong karena ada skincare. Kalau bapaknya pakai tangan, untuk nabur makanan, yang ini bisa pakai HP, pakai IOT untuk ngasih makan ayam atau ikan. Kalau bapaknya nyiram pakai alat siram manual yang berat, di sini pakai meteran, pakai drip irrigation modal dari HP. Itu perbedaannya. Perbedaan ketiga adalah penghasilannya. Kalau bapaknya penghasilan pas-pasan, insya Allah dengan e-commerce, bahwa berdagang itu tidak harus di wilayahnya, maka petani milenialnya harusnya lebih sejahtera, lebih sukses daripada orang tua dan generasi petani sebelumnya. Setuju. Baik, berikutnya teman-teman, kita akan undang wakil dari petani milenial ya, kita ajak ngobrol. Dan lepas dari apapun ya, bidang usaha yang teman-teman tekuni, tapi apa yang diceritakan, ini sifatnya nanti universal. Bisa dipelajari ya, mudah-mudahan ini melahirkan inspirasi ya, Kang Emil ya. Betul, karena apa? Kita ini biasanya nunggu dulu, ada cerita, sukses, kemudian terinspirasi. Itu sangat manusiawi lah ya. Jadi yang nanti ke depan adalah mereka-mereka yang inspiratif, dari zero to hero istilahnya kan, untuk membuat kita semangat, bahwa kalau yang di depan ini nanti bisa, saya juga harusnya bisa kan, betul. Hanya masing-masing punya kecepatan, menuju tujuan itu beda-beda. Ada yang 40 km per jam, nyamannya, ada yang 70 km, ada yang ngebut, jadi masing-masing. Tapi tujuannya sama, meraih kesuksesan, lahir batin, melalui profesi mulia ini, petani milenial. Tepuk tangan. Baik, Kang Emil, kita panggil sahabat kita yang pertama, Connie Ilma Navianti. Wow, sporternya banyak sekali ini ya. Connie. Iya. Loh, petani memang glowing ini ya. Iya, itu bedanya sama ibu bapaknya. Bedanya ya. Oke. Kan kalau petani bapak ibunya, anggaranya untuk pupuk. Kalau ini anggaranya ada tambahan untuk krim malam dan krim siang. Loh, Pak. Betul begitu, Connie? Ya, sedikit. Iya, sedikit ya, sebentar lagi banyak. Tapi jangan terlalu banyak ya. Oke, Connie silahkan duduk. Connie, umurmu berapa sekarang? Saya 27 tahun. 27. Iya. Jadi usahamu apa? Alhamdulillah sekarang saya usaha di ayam lokal, ayam sentul. Ayam lokal? Ayam sentul. Ayam sentul? Iya. Ayam sentul itu apa? Apa itu? Singkatan? Enggak, Pak. Ayam sentul itu... Oh, KTP-nya disentul ayamnya. Bukan, Pak. Oh, apa? Bukan. Ayam sentul itu... D disentuh mantul? Bukan, Pak. Bukan juga. Wah, ini lama-lama dia marah dia pulang loh ini. Oke, oke. Ya, jelasin ayam sentul ini. Ayam sentul itu ayam plasma nuftah asli Jawa Barat, Pak. Asli dari Kabupaten Ciamis. Asli? Iya. Ayam sentul asli Jawa Barat? Iya, betul. Berarti bisa ngomong Sunda ayamnya. Tiasa, Pak. Tiasa. Kok abis tak diajak ngobrol? Terus, Kony, udah berapa lama jadi peternak ayam ini? Alhamdulillah jadi peternak ayam saya dari tahun 2017, Bapak, sampai sekarang. 2017 sampai hari ini? Iya. Masih setia? Masih. Kalau setia gitu berarti melihat prospek ya? Sudah merasakan bahwa ini punya masa depan ya? Potensi besar, Pak. Tapi kembali ke ayam sentul ini. Apa bedanya dengan ayam-ayam yang kita tahu selama ini? Ayam sentul itu mempuncangi cita rasa yang khas. Dan juga sehat karena merupakan ayam lokal. Baik, ini ayam ya, ditekuni sampai berapa? Dari 2017 sampai sekarang berarti sudah hampir 6 tahun ini ya? Iya, betul. Nah ini udah berapa banyak ayam yang, ini ayam pedaging berarti ya? Bisa pedaging, bisa bibit juga. Oh oke. Jual bibit juga? Iya. Baik, kalau gitu daripada kita tanya-tanya lebih jauh, kita lihat langsung aja ya apa yang dilakukan Connie. Jadi teman-teman tolong disimak, karena mungkin bisnis teman-teman bukan urusan ternak ayam, tapi apa yang dilakukan Connie ini bisa jadi pembelajaran ya. Kalau gitu mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Connie Ilma Navianti, petani milenial asal Dusun Cibitung, Desa Sukasari, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ini, berhasil mengembangkan budidaya ternak unggas ayam sentul di dusunnya. Perempuan berusia 27 tahun ini juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi anak muda lainnya melalui pengembangan budidaya unggas ayam sentul khas Ciamis ini. Sebelum menjadi peternak ayam sentul dan memilih balik ke desa, Connie sempat bekerja di ibu kota Jakarta sebagai marketing di sebuah perusahaan jasa bahan konstruksi. Awal mula saya pulang ke desa, saya tidak langsung usaha ke ayam. Tapi di situ saya sebenarnya ingin pergi magang ke Jepang. Namun oleh orang tua saya mungkin secara tidak langsung tidak diizinkan. Jadi saya berpikir bagaimana caranya saya tinggal di desa tapi bisa mempunyai penghasilan yang tetap dan mencukupi untuk keluarga, untuk diri saya sendiri. Akhirnya saya mempunyai rekomendasi dari abah saya, Beternak ayam saja pasti kalau kita bisa, kalau kita mampu, kita berniat dan sungguh-sungguh akan tercapai. Dan akhirnya saya mencoba terjun usaha ayam sentul pada tahun, pada akhir tahun 2017. Tak hanya beternak ayam sentul semata, Koni juga meracik sendiri pakan ayam hayati dari limbah sampah organik guna menghemat pengeluaran pakan ayam yang terus mengalami kenaikan. Saat ini Koni yang telah berhasil menjadi peternak ayam sentul, terus membagikan ilmu wirausaha ayam sentul ke generasi muda lainnya. Baik, tentu teman-teman mau tahu ya, dari mana gagasan awal ya, Koni tertarik untuk terjun ke usaha ternak ayam ini, dan kemudian apa tantangannya, dan kita tentu mau tahu omsetnya nih ya, berapa banyak ayam yang berhasil dijual atau anak ayam, atau telur juga dijual, semuanya dijual. Ya, jangan jawab dulu, karena kita akan rehat senak, ikuti terus Ki Kendi. Bahwa ada yang dulunya terbiasa pola pikirnya, hidup ini harus jadi PNS, hidup ini harus jadi kantoran, itu jadul menurut saya. Karena oleh COVID, sekali lagi saya sampaikan, oleh COVID, ketahuan oleh pandemi ini, semua ekonomi turun oleh yang namanya disrupsi, kecuali pangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.